hai 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 jumpa lagi teman dengan kita semua di channel Mama Lina yante yee nah malam ini teman kita akan menjawab pertanyaannya dari salah seorang teman ini tentang kartu remi ya permainan remi yang namanya 51 teman-teman kalau ada yang belum tahu seperti apa permainan kartu 51 bisa simak di video kita ya sebelum-sebelumnya itu ada tutorial lengkap bagaimana permainan kartu lemi 51 itu nah ini kita lihat di sini ya pertanyaannya nah kita besarkan gini ya ada yang bertanya kalau hasilnya lebih dari 51 tetap menang apa harus benar-benar 51 nah oke ini kita nanti coba jawab sambil kita main kartu 51 nah kartu 51 ini kita mulai ya kita kocok dulu kartunya ini setiap pemain ada lima saya pemain ada lima kartu 2345 nah setiap pemain ada lima ya karena ini ada ada tiga orang pemain si papa si besar dan si kecil 51 itu aturannya kartu itu totalnya 51 ya nanti ya teman-teman ya teman-teman ya ini nanti harus totalnya 51 ya 51 itu kembangannya harus sama kalau kita ngumpulin hard kalau kita ngumpulin hard nah itu nanti harus hard semua hati ya itu harus hati semua dan ini jumlahnya nanti harus 51 kalau untuk menentukan pemenangnya tapi kalau nanti sampai akhir pemain permainan tidak ada apa pemain tidak ada yang mencapai 51 nah itu nanti kita totalkan setiap pemain siapa nilainya tertinggi itu nanti yang menang ya temannya nah tapi teman kalau mendapatkan nilai lebih dari 51 sih sangat tidak mungkin ya teman-teman ya itu maksimal 51 ya tidak bisa lebih dari 51 karena nilainya itu nanti ada kalau 51 itu kan nanti ada 10 Jack Queen King dan as nah di kartunya ini ada nggak ya kita sebentar kalau harus 51 itu nanti gini aja sambil kita main aja nanti ya teman-teman ya kita perpegangan pada peraturan pertama itu tidak bisa lebih dari 51 karena total nilai dari 5 kartu itu nanti adalah maksimal 51 nggak bisa lebih dari 51 teman-teman ya nah oke ayo kita mulai saja kita umpimpa dulu untuk menentukan siapa yang lebih dulu jalan ini grup masih kecil yang lebih dulu terus hup ah si papa terakhir oke karena si papa selalu patuh nah ini caranya pemain pertama ambil minuman dulu nih ya ini namanya minuman ambil minum nah terus karena urutannya si kecil si besar dan si papa jadi si kecil ini buangnya diisi papa ya diisi besar nah terus si besar bong papa papa buang diisi kecil nah yang tidak diperlukan bisa dibuang kartunya ya kamu terus kamu terus ngapain tadi tunjukin kartu asum nah sekecil ya nah sekecil buang ini ya yuk sebesar sekarang eh kok kecil-kecil hahaha nah ini kita buang ya ini nanti tujuannya itu mengumpulkan kartu yang besar-besar ya 10 jack queen king as nah itu totalnya 51 ya teman ya as itu nilainya 11 nanti teman ya jadi jack queen king itu nanti nilainya masing-masing 10 jadi 10 tambah jacknya 10 queen 10 king 10 10 king ya 10 sama asnya itu 11 ya itu nanti totalnya 51 ini masih tidak tahu ya si papa mau ngumpulin apa kok si papa aja nggak tahu apalagi sih besar ini ya 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 ini nih nah besar udah kita mau si kecil si kecil masih bingung jadinyaBLM semua karna besar-besar ayo tukes empat lumayan besar lumayan besar tidak mau 9 ini sudah termasuk besar ya temannya karena mendekati nilai 10 dan si besar mengalami dilema oh tidak mau ini lumayan besar oke gak ada sudah tahu mau apa sudah tahu mau apa oh my god sudah tahu semua aduh tinggal apa-apa ini enggak tahu Oh ya ini ngumpulkannya bisa sama ya teman-teman ya si kecil nggak akan bisa kongkrit tanpa kartu ayo cepat ayo cepat sudah duga si besar ayo cepat ini enggak ada yang sampai 51 ini teman-teman ya kartunya ya ini bisa 51 hahaha enggak enggak jadi bisa enggak mungkin sebesar saja yang bisa ini maafkan saya sih kecil ya tapi kartunya kartu akan dibesarkan untuk sementara i'm sorry nah ini di data yang bisa 51 ini teman kita akan kongkanku hahaha aku mau kongkanku hahaha hahahaha hahahaha hahaha ini bisa nggak bisa nangis say eh ayo si kecil buang dulu silahkan buang kartu heeh heeh канале siapa pembongkar-bongkar kartunya si besar si besar juga tinggal satu kartu artunya dipegang ambil sikit si besar lagi pula gak bisa kartunya dipegang sama si kecil si besar tidak akan melakukan apa-apa disini iya Oh iya Oke Hai ini sama sama dengan supaya berit Hai yang nggak apa-apa ini memadu sedikit ya dengan di mana berikan sudah 51 Oh belum sekecil belum ini 9 ini kan ini permainan berhenti di tengah jalan ya teman ya itu karena karena si besar sudah menang ya Nah ini contoh menangnya ya teman ya kalau sudah ada yang mengklaim jumlah kartunya itu 51 maka permainan berakhir ya seperti ini walaupun ini minumannya masih ada sisa itu permainan berakhir karena si besar sudah menangnya contoh menang ini kayak gini nilai kartunya itu harus 51 kalau di kalau mengklaim menang ya jadi ini nilainya 10 Jack ini 10 Queen 10 King 10 Asni ini nilainya 11 temannya jadi kalau dijumlakan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 11 itu nilainya 51 Nah itu sebabnya permainan ini disebut permainan kartu 51 Nah kenapa tit tadi apa bilang tidak bisa lebih dari 51 karena di kartu remi itu tidak ada nilainya yang lebih dari nilainya ini kecuali joker ya tapi joker disini tidak dipakai ya di permainan kartu 51 ini joker tidak dipakai teman ya jadi lima kartu ini nilai yang tertinggi adalah 51 Nah jadi enggak boleh enggak bisa ya bukan enggak boleh ya enggak bisa lebih dari 51 karena maksimalnya adalah 51 nilai kartu ini ya paling tinggi ini lima kartu ini adalah 51 seperti itu teman ya kalau sudah ketahuan si besar pemenangnya Nah kita bisa menentukan pemenang keduanya coba si kecil mana tadi kartunya nah ini coba kita hitung sama-sama jumlah kartu dari si kecil nah ini tinggi juga ya tapi disini ada sembilannya 9 Jack Queen King as Nah mari kita hitung sama-sama berapa ini nilainya 9 tambah 10 19 tambah 10 29 tambah 10 ini King 39 asnya ini 11 nah ini nilainya hanya 50 ya karena ini 9 ya lain lagi kalau si kecil nilainya 10 gini nah itu berarti 51 tapi tidak bisa sama-sama nilai 51 karena itu cepat-cepatan ya siapa yang mengklaim dulu dirinya menang mengumpulkan 51 dia yang menang ya jadi kalau ada pemain yang sudah mengumpulkan nilai 51 tapi dia tidak mengklaim nah nanti ada pemain lain dulu yang mengklaim dulu kartunya 51 nah dia tetap apa kalah ya hitungannya kalah cepat gitu ya jadi cepat-cepatan mengumpulkan 51 dan mengklaim kalau nilai kartunya sudah 51 jadi misalkan ini tadi si kecil sudah 51 gini tapi ditahan kartunya nggak bilang bilang nggak diklaim ya si kecil mungkin tidak menjumlah kartunya kalau enggak tahu kalau kartunya 51 diam aja nah selalu si besar mengklaim ini sudah 51 nah terus barusan si kecil mengeluarkan kartunya saya juga 51 si kecil tetap kalah ya kalah cepat hitungannya ya jadi harus cepat-cepatan ya temennya nah ini karena si kecil aslinya sekarang 50 nah maka si si kecil ini tetap pemenang ke-2 eh belum sih dilihat dulu pengartunya si papa ya belum sih dilihat dulu kartunya ah si papa ini jumlahnya berapa oh ada delapanya kelihatannya kalah ini si papa ya nggak ada asnya soalnya 10 10 10 10 48 sekecil apa si papa 48 ya jadi totalnya 48 si kecil tadi 50 nah jadi si besar pemenangnya si kecil runner-up si papa teringkat tiga ya gitu ya temannya ini kalau apa pemain bisa cepat mengumpulkan kartu 51 ini sudah ditentukan pemenangnya nah sekarang kita coba lagi main kartu 51 Nah semoga saja nanti sampai akhir permainan tidak ada yang mendapatkan tidak ada mengumpulkan kartu 51 Nah itu nanti bagaimana cara menentukan pemenangnya nah itu coba kita praktekkan ya teman-teman ya Nah yuk kita nah obrak-obrak dulu supaya kartunya tidak ngumpul ya bekasnya kemen 51 ya supaya mencar kartunya nah yuk sekarang si besar noto oke si besar noto yang mengocok kartunya sebesar ini hari ini bener-bener baik ya sudah mau ngobak ngobrak 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 kartunya terus noto kartunya sekarang juga mau ngobrak kartunya Aduh selalu tentu si besar ya tuh thumbs up ya tentu si besar hahaha si besar sudah taruh kartunya di atas kelasnya eh mana kartunya kartunya si besar makan kita rapikan ya nggak bisa rapikan si bapak saya rapikan nah gini ya kalau merapikan supaya cepat ini gini ditaruh di tempat yang rata nah diginikan nah cepatkan dalam hitungan detik sudah selesai nah sekarang kita coba ya permainan kartu 51 semoga saja sampai ke permainan tidak ada kartu apa tidak ada pemain yang bisa mengumpulkan nilai 51 ya jadi tidak ada pemain yang mengklaim 51 apa ini kartunya jumlahnya 12345 nah ini sekarang sudah selesai dikocok kita bagi ya berapa ini lima ini lima CC sudah lima ya besar nah ini ya karena tadi kita sudah main 51 kita nggak usah umpimpa lagi jadi karena si CC menang si kecil si kecil ya si besar ya si besar itu si cc hahaha namanya si besar banyak ya si kecil runner up papa terakhir ya jadi ini si kecil cc pertama si kecil kedua si papa si papa terakhir ya si besar ya si kecil mohon diisi papa papa mohon diisi besar oke sekarang si besar duluan kartunya kartunya dari pertama tadi sekarang sekarang tambah susah pilihannya nah ini ya kartunya bervariasi hahaha kasih kasih yang besar-besar yuk oke ini adalah besar hahaha aduh kok jelek-jelek ini hahaha maka saya si kecil ya tapi ini sangka hahah kok jelek-jelek ini buangannya ini yang pertama-tama dua siapa ini cara warung 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 bapak si bapak iya 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 warung nanti nanti si kecil kasih warung asya nanti waaah si kecil akan menyimpan menyimpan menyimpannya nah tuh besar si kecil akan menyimpan as warungnya warung bukan warung bedah iya mencari suabi susah deh pilihannya siapa yang ingin cari hati siapa yang ingin cari hati ayoo si papa yang ingin cari hati ya sudah si papa yang ingin cari apa ya siapa yang ingin cari hati menyi ayo cepat pactiku Ayo ini, Ayo ini, Ayo itu Biarinku pukul Apanya? Ya besar kok Biarinku tidak terlalu besar Biarinku Biarinku sama ini Biarinku Dibaranku Biarinku Oh iya saya menuju cek tahan Ya sudah Warung hati Warungnya sama hatinya Juju simpan Dia gak mencar warung sama hati Kok tambah besar Siapa yang mencar keriting Kok tambah besar ya Siapa yang mencar warung Gini lah Gak Bingung ya si besar ya Ngumpulin apa ya Belum si kecil Tunggu Si besar aja belum ya Si kartu sudah ngambil Kok besar-besar kartunya si kecil ya Si besar juga ini 2 as, 2 k, 1 q Q Q 9 as, 10 q Ayo si kecil Ini ya Keting sendiri Oke kecil I'm just going to Get bigger Ya si kecil Apa ini? Si kecil akan Walu Ini walu yang satu warung Aduh keriting dan mungkin kan si kecil adalah wajik ya emang benar loh si kecil wajik Oh si kecil wajik si papa adalah si papa si papa baru keriting atau hati baru Juno semuanya semuanya atau keriting sama lho keritingnya ditahan iya sama hati sama baru semuanya ayo ayolah give me give me give me give me pulin keriting tapi kok sembilan keritingnya dibuang Oh em sorry aja Bapak enggak ngambil sekarang kita coba bermain tanpa sistem bantu ya Oh enggak maulah pen di tolak Wow keren si kecil wajikmu si besar tahan untuk sementara ya always ya always I'm sorry Even tapi jirik tapi itu kerennya Cipers c celik c celik bentar-bentar desini dulu mas ini besar atau kecil besar tetok lihat bagaimana tidak bingung si papa kartunya kayaknya si kecil juga sembunyikan sembunyikan saya pintar bisa dilihat dari sini nggak bisa saya teman bilangi kartunya si besar tadi apa ini apa wajaknya si besar tahan karena si besar tidak bisa menang ini pasti warunya tetap mungkin juga warunya ada satu lagi satu kemungkinan lainnya baru saya tahan ini saya tahan ini juga eh 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 ya ditahan ini kelihatannya sih ada yang kopong ya Iya sih besar kalau kurang tahu apa itu kopong saya enggak ada yang ngincar hati Oh iya enggak ada yang ngincar hati ya apa-apa aja marunya selisih 4 sudah disimpan disini ada yang ngincar hati Hai ikan masih besar gak mungkin bisa ini nggak apa-apa yang ini kopong ya kalau nggak tahu ya teman-teman apa itu kopong permainan 51 bisa simak di video kita sebelumnya atau nanti mungkin ini tuh tinggal sedikit ini atau mungkin nanti ini pada kopong semua ya nggak enggak apa-apa sih berarti wajibnya si kecil si besar tahan saya tahan hati eh saya akan tahan hati loh ayo si kecil kan sudah minum berapa katunya itu saya akan tahan hati aduh emane 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 ya si wizard tiga sepuluh kereteng Aduh yaudahlah Aduh yaudahlah jadinya tiga puluh tadi harus jambung-jambung buang juga Aduh gaduhnya Aduh ini kopong ini temannya saya akan tahan ini loh ayo tahan semua warunya kopong semua lho nanti itu iya lho iya lho baru oh baru oh baru Eh naiknya Masya kira-kira si kecil ditahan Udah eh si besar yang sebesar jangan si besar please eh nggak apa-apa ini nanti rasanya semuanya kopong ya nanti papa juga jelaskan apa itu kopong ya Oh seharusnya saya seharusnya si kecil-kecil terakhir ini oke Wow kopong dulu tiga puluh dulu apa tiga puluh soalnya iya Oke papa ambil ini ini papa buang ini Hai nah oke ini tidak ada yang jadi ya tidak ada yang jadi temannya sampai agak permainan tidak tidak ada yang jadi nah bagaimana kalau di akhir permainan tidak ada yang jadi kita dan ini banyak yang kopong ya semuanya kopong teman ya sekarang kita kopong itu maksudnya seperti ini ya temannya jika si papa kartunya seperti ini memutuskan mengumpulkan waru maka ini kopongnya itu delapan ya Nah kopong itu maksudnya yang tidak dikumpulkan kalau yang dikumpulkan itu ditambah sebaliknya kalau yang kopong itu malah dikurangi jadi misalkan ini Queen 10 ditambah 10 20 ditambah ceknya ini 10 30 ditambah 11 41 41 41 berhubung ini kembangannya beda bukan waru ya tapi diamond atau wajib maka 41 ini dikurangi delapan berapa si kecil 41 dikurangi delapan ayo ayo ini matematika Hai persatu dikurangi delapan ya tiga-tiga ya jadi nilainya si papa tiga-tiga nah teman-teman sudah paham ya caranya menghitung kalau kopong sekarang coba kita hitung sama-sama ini kartunya si besar ya wah ini besar-besar tapi kopongnya pun juga besar ini wajib ya ini A11 Queen 10 tambah ini 21 tambah King 10 31 tambah Jack 10 41 41 ya betul ya 41 dikurangi 11 ya karena ini beda sendiri jadi 41 dikurangi 11 30 nah papa tadi 33 si besar 30 jadi papa masih lebih besar dari kartunya si besar ya 33 sama 30 Sekarang kita hitung nilai kartunya si kecil si papa tidak usah terlalu tahu enggak wah ini si kecil yang mengumpulkan diamond ternyata ya ini Queen 10 C kita urutkan dulu ini 5 9 yang ini gini ya 5 tambah 9 14 14 tambah Queen ini 10 24 tambah 10 34 ya jadi nilainya 34 24 dikurangi King ini karena beda sendiri 24 24 24 34 34 dikurangi King King ini beda sendiri 10 ya jadi 34 kurangi 10 Oh ya 24 ya totalnya 24 setelah itu maksudnya kopong ya teman-teman ya kopong itu itu malah dipotong ya beda sendiri bagaimana jika kopongnya itu ada dua jadi misalkan jadi misalkan begini nah misalkan begini ya ini misalkan kartunya sekecil begini nah ini dilihat yang paling banyak apa wajib diamond nah jadi misalkan begini 29 totalnya nah ini kopongnya tetap dipotong dikurangi dikurangi jadi dikurangi 10-8 nah seperti itu temannya pokoknya kalau kopong itu beda kembangannya itu dipotong nilainya ya oke paham ya temannya jarang hitung permainan kartu 51 ini nah ini kartunya sini si kecil 24 tadi si papa 33 jadi si papa kali ini berhasil memenangkan permainan kartu 51 ini nah gitu ya temannya ini kalau sampai akhir permainan tidak ada yang mengklaim ya pemain tidak ada yang mengklaim kartu jumlahnya 51 nah itu dihitung tiap pemain tetap dihitung ya dicari nilai tertingginya itu yang mana itu yang menang ya kalau kopong itu dipotong nilainya kartunya ya nah seperti itu teman ya semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti cara main 51 ini lebih lanjut ya dan sekaligus tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari teman kita ya bisakah kartunya itu lebih dari 51 tetap menang apa harus benar-benar 51 nah sudah terjawab ya teman ya tidak bisa lebih dari 51 karena jumlah kartunya itu nilai totalnya maksimal adalah 51 ya dan apa harus benar-benar 51 kalau sampai akhir permainan tidak ada pemain yang mengklaim 51 nilai kartunya itu maka dihitung dicari pemain yang kartunya tertinggi ya seperti itu teman ya walaupun tidak 51 itu nanti dihitung yang tertinggi nilai ada kartunya dia yang menang nah seperti itu teman ya Nah dengan perjawabnya pertanyaan teman-teman ini maka kita akhiri video kita kali ini tentang permainan remy 51 ini ya jumpa lagi teman dengan kita di video berikutnya ada You ya